Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga Serial jalan-jalan keluarga jarot Berjalan-jalan tapi dengan nilai dan pesan-pesan moral Bukan sekedar liburan tetapi membangun relasi dan kebahagiaan keluarga Hari ini saya mau cerita waktu saya dengan anak pertama Mantannya Kristi dan istri pergi ke Gunung Bromo Wah Gunung Bromo ini termasuk salah satu destinasi terbaik di Indonesia Kalau saya harus sebut beberapa misalnya seperti Raja Ampat, Komodo, Ujung Kulon, Tua Raja, Bali Jangan lupa Lombok, Gunung Bromo menurut saya termasuk Karena itu puncak-puncak gunungnya itu deret-deretan Belum lagi kaldera Kaldera itu pasir di sekitar kawahnya Itu luas sekali Jadi kalau kita pergi ke Gunung Bromo Apalagi kalau datangnya ke sana siang gitu ya Lalu nginep, wah dapet sunsetnya Lalu dapet sunrise-nya Nah kebanyakan orang kadang jam 1, jam 2 udah nungguin gitu Menurut saya nggak usah bangun aja jam 5 Nanti masih dapet itu sunrise-nya ya Jadi malamnya bisa tidur Karena dari tempat tidur istirahat Menuju tempat ngeliat sunrise itu 5 menit jalan kaki gitu Jadi sebenarnya bisa menggunakan waktu malamnya untuk beristirahat saja Jadi Gunung Bromo ini menurut saya Wow-nya itu apa gitu ya Pertama yang kawahnya sendiri adalah kawasan Lalu disitu juga ada Yang kurang menyebut namanya Gunung Teletabuis Jadi kalau di Jawa Tengah juga ada Kebun-kebun teh yang bentuk-bentuk-bentuk Disana ada bukit-bukit yang bentuk-bentuk Persis kayak di film Teletabuis Nah untuk mencapai bukit-bukit Teletabuis ini Naik jeep ya Jadi mobil pribadi nggak masuk ke kawasan itu Target di hotel Nanti saya wajib akan diantar Untuk ke kaldera Waduh kalau itu rame-rame namanya tuh Jeep beberapa belas iring-iringan gitu Waduh di belakang debunya Ngebul-ngebul Wah menurut saya itu sih artistik banget gitu ya Untuk Jukaldera ini mobilnya parkir agak jauhan gitu Memang sengaja Sengaja biar naik kuda Kalau mau jalan kaki juga oke sih Menurut saya kalau masih muda-muda jalan kaki lah Tapi kalau memang mau Kalau waktu itu kan saya memang sekalian Kemara-perkitu saya bikin video klip gitu ya Ya naik kuda lah Biar ada klip naik kuda Tapi karena saya yang syuting Jadi saya ambil anak saya yang naik kuda Sampai di bawah bukit kaldera Puncak bukit yang kawah berapinya Kawah yang aktif Promo emang udah memanjakan turisnya gitu ya Kalau di gunung-gunung yang lain kan perlu pendakian gitu ya Ini mendaki juga Tapi sudah dibuat anak tangganya Jadi untuk orang tua aman lah ya Bisa jalan kaki Sampai betul-betul di puncak kalderanya Dengan jalan setapak yang sudah berupa anak tangga Itu betul-betul puncak lihat bawah gitu udah kawah gitu ya Sama seperti kalau ketangguban terauh Beruntung kalau disana nanti misalnya pas hari-hari tertentu Itu ada upacara adat orang-orang lokal Ya tengger dan sebagainya Dimana mereka sebenarnya sisa-sisa Hindu Ya pada waktu itu sebagian banyak yang ke Pulau Balai nyebrang Atau mereka naik ke gunung Candi-candi juga di Jawa itu kebanyakan di gunung-gunung gitu ya Dan di Cetol dan di Syukuh Karena memang ketika peradaban baru masuk, agama baru masuk ke Nusantara Agama aslinya terdesak Maka ke pinggir atau ke gunung Kembali ke gunung Bromo View-nya makanya banyak dipakai untuk kalender-kalender ya Itu menurut saya wah fantastis banget Bisa naik gudah, bisa naik jeep Kalau mau yang naik motor juga bisa Disewakan Jadi dan menurut saya harganya tidak getok, tidak mentok gitu ya Oke lah, pada waktu saya ke Bromo ini Saya yang saya mau sampaikan inspirasi untuk kita bersama Terutama dalam hal hubungan suami istri Karena itu waktu kami ke Bromo Selain menikmati pemandangan alam yang memang luar biasa Saya lebih banyak berdua dengan istri Ngapain lagi kalau bukan bikin video klip Atau dibalik ya Permesraannya diabadikan gitu Jadi dan juga bukan hanya video klip untuk saya ya Jadi istri saya juga saya syuting gitu ya Lalu dia juga menyampaikan inspirasi Karena emang saya ada program dari tahun 2009 Sampai hari ini namanya Inspirasi Maka video klipnya banyak banget Karena emang udah dikumpulin dari tahun 2009 Dari seluruh dunia Apa yang saya mau sampaikan dari Bromo ini Yaitu inspirasi mengenai pernikahan Bahwa kemesraan, keintiman itu dibangun Kenapa saya katakan demikian? Karena sih lahir, saya ini lahir di keluarga yang sebenarnya tidak mesra gitu ya Saya jarang melihat bapak ibu saya itu gandingkan tangan Apalagi berpelukan Pergi aja gak pamit Gak ada selamat pagi, selamat malam, selamat siang Gak ada udah Jadi saya tinggal di keluarga yang seperti itu Begitu saya menikah gitu ya Nah saya bersyukur memang dari pacaran pun saya sudah melihat keluarga dari pacar saya itu Keluarganya akrab banget gitu ya Pacar saya kan, waktu itu kami kan sama-sama kuliah di Bogor ya Dikunjungi sama orang tuanya Lalu sama orang tuanya tuh ngobrolnya asik gitu Saya bilang kok bisa ya sama orang tua ngobrol asik gitu Terus saya lihat papa mamanya juga ngobrol Wah seperti sebuah gul target Wah menikah, bangun yang lebih baik Begitu menikah kan memang juga akhirnya saya terlibat dalam pelayanan-pelayanan keluarga Melihat orang-orang lain atau ikut seminar Pentingnya kemesraan Karena di dalam kemesraan itu komunikasi jadi mudah Seperti waktu pacaran itu kan mesra gitu Jadi komunikasi jadi mudah Gak perlu, orang pacaran gak perlu ikut seminar komunikasi Orang pacaran ahli komunikasi Mau pakai bahasa apa aja ngerti Pakai bahasa tubuh aja ngerti Begitu menikah komunikasi susah sekali Maka sebenarnya bukan bangun bagaimana itu komunikasi Bangun aja kemesraan Nah dengan komunikasi tinggal mudah Tapi saya bukan orang yang secara DNA, secara kebiasaan, secara perilaku itu mesra Maka akhirnya dibangun gitu ya Caranya misalnya ya dengan pergi jalan-jalan ini Ya program ini Jadi ketika kami pergi liburan Pergi pelayanan Atau pergi syuting Bikin video klip Atau pergi apapun juga Kami mulai membangun kebiasaan Ya pergi ya ketingkat tangan Duduk berduaan, tempet-tempet Atau bahkan misalnya kalau kita ke Bromo cari tempat yang sepi Saya bilang sama istri Yuk itu udah bukit kita kesana ya Yang makanya kenapa gitu View-nya pasti bagus Alah gak usah kesana disini aja bagus Memang kalau ke Bromo itu Kita nginep di penginepan Depan penginepan tuh view-nya udah bagus banget gitu Tapi saya bilang Ah tapi disini rame Disana kan sepi Langgapin kesana Kesana sepi Saya bilang begini Waktu pacaran kita tuh cari tempat sepi Kenapa sudah menikah carinya tempat rame Jadi perlu kembali pacaran Cari tempat sepi Dating Ya berduaan Narsis Foto-foto Nah itu kami lakukan sebagai-sebagai upaya Atau membangun budaya baru Budaya mesra dalam keluarga Jadi apa yang kami lakukan Kami membangun kebiasaan mesra Jadi ketika berjalan Ya dengan tangan gitu ya Pergi ke tempat sepi Bahkan bukan hanya itu gitu ya Kalau kami pergi misalnya gak usah jauh-jauh Pergi di Jakarta saja Kita naik mobil pakai sopir ya Kita berdua duduk di belakang Kita gadingan tangan Di pesawat Ya kadang-kadang kita gadingan tangan juga Itu kebiasaan mesra Kalau misalnya mau tidur ya good night Lalu cium Lalu peluk Lalu lepas lagi baru tidur Itu kebiasaan mesra yang dibangun Dengan kemesraan yang dibangun itu Komunikasi menjadi mudah Bahkan kalau misalnya setir mobil Tapi bukan di tempat yang rame ya Di jalan tol sepi gitu ya Sudah stabil Lancar Ya kadang saya lepas tangan satu Pegang tangan istri Ya itu tidak terterusan Ini kan ganggu Bahaya buat menyetir gitu ya Tapi Itu adalah kebiasaan Mesra yang dibangun Supaya dalam kemesraan Komunikasi menjadi mudah Nah kalau komunikasi mudah Relasi menjadi indah Karena memang komunikasi itu Menyatukan dua hati yang berbeda Dua pikiran yang berbeda Untuk diharmonisasikan Diselaraskan Untuk pikiran yang berbeda Disepadankan Ya jalurnya adalah Komunikasi Masalahnya kan komunikasi itu Sering susah sekali Kenapa? Karena suasananya tidak tercinta Atau tidak kondusif Kalau istilahnya Ini kondusinya tidak kondusif gitu ya Ada demonstrasi gitu ya Nah apa itu kondusif? Nyaman Untuk sebuah interaksi terjadi Nah itulah Di dalam pernikahan keluarga Itulah perlunya Kemesraan Sebagai situasi yang kondusif Untuk Mengkomunikasikan Segala sesuatu Ya Karena itu Mari kita mulai Komitmen lebih Untuk membangun Kebahagiaan keluarga Dengan cara Memprogramkan Kebersamaan Yang menyenangkan Di antaranya adalah Family time Ya Seperti keluarga kami Jalan-jalan Keluarga Jadol Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa Pada episode Selanjutnya Salam bahagia Dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton